Kita beralih ke sorotan lainnya saudara, untuk mendekat penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah menggelar Operasi Patuh Candi 2021. Dalam operasi tersebut, petugas diminta mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Sebanyak 277.000 personel gabungan dari Lalu Lintas, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP pada Senin pagi mengikuti apel Operasi Patuh Candi 2021 di Mahpolda, Jawa Tengah. Mahpolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi memerintahkan anggotanya untuk tidak merasa sia dan memberi tilang kepada masyarakat karena semua personel wajib mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah kemarahan COVID-19. Dalam operasi tersebut, aparat juga memberikan sembahko dan masker kepada masyarakat. Dengan digelarnya operasi yang kita lakukan, jadi nantinya dari 277 personel yang akan kita libatkan, semuanya tidak ada kegiatan-kegiatan penegakan hukum, pemeriksaan turat kendaraan, kemudian penindakan, tidak ada. Semuanya adalah edukatif, preventif, dan preemptif khususnya kepada penanganan COVID-19 di wilayah kita. Dengan digelarnya operasi patuh canggih 2021 selama 14 hari tersebut, diharapkan dapat menekan kasus penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Meskipun saat ini kasus COVID-19 di Jawa Tengah menurun, namun dimungkinkan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.